Berdasarkan surat yang diterima oleh KPU telah teridentifikasi mutasi uang, baik masuk maupun keluar. Surat yang diterima oleh KPU, surat dari Kepala PPATK, khususnya di angka 3 dari surat tersebut, kami KPU membaca tidak ada kata penggelapan. PPATK menjelaskan di angka 3 tersebut, berdasarkan hasil pemantauan atas serkening bendahara partai politik pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023, itu memang telah terjadi atau telah teridentifikasi mutasi uang, baik masuk maupun keluar dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari setengah triliun rupiah. Dan PPATK tidak menjelaskan secara rinci jumlah transaksi tersebut maupun nama rekening. Terima kasih telah menonton!